Intro Eh oke pemirsa, nah sekarang saya lagi berada di kawasan untuk berkuda, di kawasan Cibubur. Nah tau gak olahraga berkuda sekarang menjadi salah satu olahraga alternatif yang disukai masyarakat. Tapi karena sedikitnya pengetahuan tentang olahraga berkuda ini sehingga hanya diketahui mungkin sebagian kecil masyarakat. Nah pada episode kali ini, hidup sehat bersama Dr. Eklis kita akan lebih mengenal dekat olahraga berkuda ini. Oke ikutin saya terus ya. Oh oke, halo selamat siang mas. Dengan mas siapa? Aldi. Oke saya Dr. Eklis, kita ngobrol-ngobrol lagi. Lagi apa nih mas? Saya lagi mempersiapkan kuda buat hatihan. Tapi yang pasti untuk awal-awal di ini ya, di dampingi ya mas? Dampingi, pasti di dampingi. Yang ini mungkin menjadi pertanyaan masyarakat atau pemirsa yang ingin berkuda aman ya? Aman, aman insya Allah. Oke mas Aldi terima kasih. Siap sama-sama. Oke pemirsa menurut mas Aldi tadi pokoknya harus berkuda, kita dulu harus siap. Jadi harus pakai sepatu seragam, pokoknya seragam berkuda deh sama helm. Nah Dr. Eklis ini mau coba nih, jadi mau ganti baju dulu. Mau lihat keseruan Dr. Eklis berkuda? Yuk ikutin terus. Oke pemirsa, Pak Dr. Eklis sudah siap nih berkuda dengan perlengkapan. Ingat, harus pakai sepatu khusus untuk berkuda, celana, kaos, dan ingat pakai helm untuk melindungi kepala. Ya oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Pak Jeffrey, pengelola di tempat ini. Halo Pak Jeffrey. Halo. Oke nanti tiap hari ini ya, mengurusi kutu-kutu ini ya. Tapi menarik banget nih Pak Jeffrey, manfaat berkuda bagi kesehatan, ya memang sebagian orang mungkin sudah tahu. Tapi lebih jelasnya gimana Pak Jeffrey? Yang pasti karena olahraga itu meningkatkan imun ya, sangat bagus untuk kesehatan. Terutama untuk kebaikan otot ya, otot-otot inti. Setuju. Otot perut, otot paha, otot tulang lakang, segala macam. Dan bisa membentuk postur tubuh ya. Setuju. Postur tubuh lebih bisa sempurna gitu. Karena kenapa kuda olahraga, karena di atas kuda itu ternyata enggak semudah orang. Semudah kita bayangin kalau kita lihat di film-film ya. Semua itu kerja gitu kan. Semua kerja ya benar. Kari kaki, tangan sampai bahkan pikiran untuk menjadi satu dengan kuda. Benar-benar, sedih banget. Karena memang olahraga berkuda, karena kita harus posisi seimbang. Betul. Jadi otomatis memperbaiki posisi tubuh. Struktur tubuh ya. Kedua, keseimbangan tubuh. Oke, jadi saya simpulkan pertama tekstur. Posisi tubuh yang bagus. Otomatis kedua, keseimbangan. Jadi koordinasi antar otot bagus ya. Koordinasi. Ketiga, dayatan tubuh tadi ya. Betul, sekali. Nah, kira-kira pada umur berapa saja sih bisa memulai kegiatan berkuda? Sebenarnya mulai dari anak bisa duduk di atas kuda. Dua tahun, tiga tahun itu sudah mulai bisa dilatih di atas kuda ya. Naik kuda kecil dulu. Nah, untuk olahraganya sendiri mungkin serius ke olahraganya, mulai 6 tahun sudah mulai bisa lah itu. 6 tahun? Step by step ya. Oke, step by step. Nah, ada berapa sih jenis kriteria berkuda? Kalau puda sendiri mungkin salah satu olahraga yang menggunakan hewan yang bisa mencapai olimpik sport ya. Olahraga olimpiade. Yang top sekarang di, apa namanya, olimpik sport itu ada tiga yang dipertandingkan. Baik, baik. Itu dresas, dresas itu tunggang serasi, terus lompat rintangan, yang palang-palang itu. Kemudian eventing. Eventing itu penggabungan antara lompat, apa, dresas, tunggang serasi, lompat rintangan sama rintangan alam. Di samping itu ada banyak lagi di equestrian gamenya, maksudnya world equestrian game, nggak hanya tiga itu. Ada endurance, ketahanan, itu bisa lari 100 kilo, 120 kilo. Ada juga yang vaulting, di atas kuda gitu. Ada yang driving dengan, apa namanya, kereta gitu. Jadi banyak lah, mungkin salah satunya lah olahraga yang mendunia yang melipatkan hewan. Ada kan orang, ah aku cuma berkuda, cuma jalan, kudanya itu menurut pengalaman Pak Jeffrey itu apa ya? Orang langsung sehat atau gimana nih? Klien-kliennya sekarang ya? Apa harus jadi olahragaan kayak gitu tadi? Nggak harus, karena salah satu manfaat untuk kuda itu untuk terapi ya. Bahkan ada anak-anak yang, maaf, berkebutuhan khusus, itu berterapi dengan kuda. Di sini ada dari sekolah khusus juga yang datang ke sini, dan dia memang hanya di atas kuda aja jalan gitu. Jadi dia mungkin jalan beberapa step, nanti dia harus berhenti melakukan sesuatu gitu. Di samping dia fokusnya akan terbangun, konsentrasinya juga. Dan keseimbangan ya, keseimbangan motorik. Setuju banget. Jadi olahraga berkuda ini bukan berarti kita harus ekspor, harus ada rintangan ya. Walaupun cuma di atas kuda berjalan, itu ada manfaatnya ternyata untuk siapa. Nah ini pemirsa perlu tahu nih, ternyata semua orang bisa melakukan berkuda ini nih. Olahraga berkuda ya Pak Jeffrey ya? Betul. Setuju ya? Betul. Tapi tantangan, tantangan kadang-kadang gini, tantangan secara apa ya, faktor ekonomi. Katanya berkuda tuh lumayan pricey atau ini. Gimana Pak Jeffrey? Selama ini memang terbangun image itu ya dok ya. Iya. Kayaknya naik muda itu harus high class gitu. Benar. Cuma setelah kemarin dengan kejadian pandemi itu, kita berinisiatif untuk membuka tempat ini gitu. Dengan harga yang bisa terjangkau oleh masyarakat umum ya. Menengah ke bawah juga bisa. Dan disini insya Allah harganya cukup bersahabat ya. Oke oke. Bersahabat. Jadi kita juga pengen mengenalkan kuda ke masyarakat banyak gitu. Supaya di event-event berkuda di Indonesia ke depan itu rame sama orang gitu. Dan kelihatannya memang mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan, 5 tahun, nah maksimal berkuda di Indonesia udah bisa jadi. Ya oke Pak Mirsa, di samping saya sudah ada Jasmine ya. Iya. Sama Cesa ya. Ini obi berkuda ya. Iya. Oke saya bertanya untuk Cesa dan Jasmine dulu. Sejak kapan nih Jasmine, obi berkuda? Aku sebenarnya baru mulai kebetulan pas pandemi. Oh ya? Itu jadi sekitar 2 tahun yang lalu ya. Benar, benar, benar. Jadi kebetulan karena kerja dari rumah, kegiatan dari rumah, bosen akhirnya nyari kegiatan outdoor. Outdoor salah satunya apa? Dan salah satunya aku dikenalkan sama olahraga berkuda ini. Oke oke jadi baru 2 tahun, 3 tahun ya. Mungkin Cesa juga demikian. Cesa lebih lama katanya tadi ya? Dari SD, luar biasa. Dari kecil. Oke, nah Jasmine dan Eshani, kan udah 2 tahun, 3 tahun ya melakukan berkuda. Apa sih dampaknya sehari-hari untuk kesehatan yang dirasakan? Kalau kesehatan berasa banget, merasa lebih sehat aja, postur tubuh lebih baik, dan lebih terjaga aja. Karena memang walaupun kelihatannya, orang lihat kayak duduk aja. Iya simpel ya, tapi itu benar-benar kerja semua, keringetannya luar biasa. Jadi benar olahraga, olahraga yang berasa banget sih buat aku di badan. Cesa disini, yuk Cesa bisa gak? Udah aja disini. Tapi benar, tapi benar ya Yasmin Cesa, saya tadi 5 menit melakukan tapi tidak segampang itu ya? Tidak segampang itu. Memerlukan koordinasi dari seluruh badan ya? Yes. Otomatis latihan postur tubuh setuju gak? Setuju banget, memperbaiki postur. Memperbaiki postur tubuh sama koordinasi ya? Koordinasi, motorik, keseimbangan semuanya. Nah, kalau dalam katanya dengan berkuda lebih sabar ya? Benar gak sih? Melatih kesabaran benar, karena kita namanya harus bekerja sama-sama makhluk hidup lainnya. Karena gak mudah, mereka juga punya pikiran sendiri. Jadi proses bondingnya itu memang perlu kesabaran. Yas, kenapa sih katanya harus ini ya? Dibisikin dulu, ada ajak ngobrol si kudanya. Emangnya ada fungsi apa sih? Kalau dari kuda sih karena mereka kan juga mau ikutian. Kayak kita pelihara binatang dan kucing gitu kan. Kita juga harus ajak ngobrol kalau kuda paling kita support. Jadi kita harus punya chemistry, kita harus bisa ngobrol juga sama kudanya. Karena dia juga punya mood yang beda-beda kan setiap hari. Setuju, oh bener. Kayak kita aja ya, ada moodnya ya. Oke, jadi bonding dengan kuda lebih enak ya. Oke, gitu ya Yasmin ya? Benar. Gitu. Sama kik kita lah ya, mood-moodnya beda tiap hari ya. Begitu ya kuda ya? Iya. Oke pemirsa dari Cibubur, saya Dr. Ekles bersama Cesa dan Yasmin untuk hidup sehat bersama Dr. Ekles. Oke, ikutin terus. Yuk. Ayo, bel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.